Intro Halo halo guys welcome to the home lagi bersama saya yang paling tampan di youtube Manggaul in the house Bagaimana kabar kalian geng semoga semuanya selalu dilimpahkan kesehatan dan rejeki yang melimpa Masih bisa merasakan kehangatan bumi semesta ini dan juga dinginnya sikap dia Quotes of the day untuk kalian pada hari ini adalah Lepaskan apa yang harus dilepaskan walau secapek apapun kamu Ingat, kamu harus tetap semangat tapi jangan lupa untuk bangun siang dan rebahan santui sampai sukses Nah pada kesempatan kali ini Manggaul mau menceritakan sebuah film Jepang yang berjudul S The God Will Film ini dirilis pada tahun 2014 dan disuterdarai oleh Takashi Maiki Kalau kalian pernah menonton film seperti Squid Game, Alice in Borderland atau Benteng Takeshi Ya kalian akan diberikan nuansa yang sangat familiar Di mana film ini akan menceritakan sebuah permainan mematikan yang di mana para manusia lah yang menjadi kelinci percobaannya Yang berbeda adalah semua peserta yang mengikuti permainan ini adalah anak remaja yang masih duduk di bangku SMA Dan yang mengejutkan setiap tantangan memiliki misteri tersendiri yang sulit terpecahkan di luar nalar cuy Daripada kalian semakin penasaran, kencangkan sabuk pengaman Regangkan hubungan dengan mantan Ambil bantal dan kuling dan kita langsung ngealur cerita cuy Kisah diawali dengan diperkenalkan seorang tokoh utama yang bernama Sun Takahata Ia merupakan seorang remaja SMA yang sangat bosan dengan kehidupannya Seringkali ia menghabiskan waktu dengan memainkan video game yang bergenre brutal dan sadis Ia merasa bahwa game tersebut dapat menghilangkan segala kebosanannya Tak hanya Sun, terdapat juga tokoh lainnya yang bernama Takeru Amaya yang sangat bosan dengan kehidupannya sekarang Suatu ketika di pagi hari tepatnya di sebuah kelas yang begitu hening dan damai Seorang guru yang sedang mengajar tiba-tiba terbunuh oleh boneka merah kematian yang bernama Daruma Boneka tersebut mengajak mereka semua bermain dalam permainan Darumasan Gakoronda Di sini dijelaskan bahwa mereka semua harus dan wajib hukumnya untuk mengikuti permainan pertama Peraturannya sangat sederhana di mana mereka harus berjalan menghampiri boneka Daruma Saat boneka tersebut bersenandung dan membelakangi para peserta permainan Sementara ketika boneka Daruma berbalik dan melihat ke arah mereka Maka semua peserta harus diam mematung atau tidak bergerak sama sekali Jika ada pemain yang bergerak maka mereka akan tereliminasi Untuk menyelesaikan permainan mereka harus menekan tombol merah yang berada di punggung boneka Daruma Dengan catatan waktu permainan belum mencapai 0 detik Semua pemain yang masih berada di situ mulai panik takaruan Pikiran mereka mulai hancur tertelan oleh waktu yang semakin lama semakin habis Sampai pada titik akhir penghabisan tersisa dua orang yaitu Sun dan juga Satake Di sini Satake mengetahui bahwa Daruma pekat terhadap suara langkah kaki Ia pun segera menyuruh Sun untuk mengambil lompatan jauh dari punggung dirinya Sayangnya Daruma tidak memberitahu bahwa yang selamat hanyalah orang yang menekan tombol Alhasil Satake mengeluarkan ultimatumnya Tak berselang lama datang seorang wanita yang bernama Ichika Akimoto Yang usut punya usut setiap kelas di sekolah tersebut memiliki masing-masing boneka kematian Yang menguji permainan di masing-masing kelas Yang artinya setiap kelas hanya memiliki satu orang yang selamat Mereka berdua kemudian diarahkan ke sebuah aula utama untuk melakukan permainan selanjutnya Di aula tersebut beberapa pemain yang selamat sudah menggunakan kostum tikus Begitu juga dengan Ichika dan Sun mereka disuruh untuk mengenakan kostum yang sama Ketika semua pemain sudah berkumpul tiba-tiba saja lantai aula bergerak dengan sendirinya Muncul sesosok kucing yang sangat besar sekali Dengan santai ia langsung memakan pemain yang mengenakan kostum tikus Di saat asik-asiknya permainan berjalan tiba-tiba saja sebuah bola bergulir di tengah lapangan Dijelaskan disini bahwa untuk memenangkan permainan Maka mereka harus memasukkan bola tersebut ke kalung ring yang berada di leher si kucing Kebetulan di saat itu ada seorang peserta yang merupakan ketua tim Akademi Basket Ia pun meminta untuk mencoba menembakkan bola tersebut Memang betul tembakannya tepat di atas ring Hanya saja ketika bola hampir masuk si kucing tiba-tiba bisa menggerakkan tangannya Alhasil Sun pun tersadar ketika melihat kucing tak mempedulikan dirinya Ia berasumsi bahwa kucing hanya akan memakan pemain yang mengenakan kostum tikus Segera semua pemain melepaskan kostum mereka Sayangnya tebakan Sun kurang tepat Dimana sebenarnya ketika sudah tidak ada pemain yang mengenakan kostum tikus Maka kucing akan mengubah targetnya kepada manusia Sun yang merasa bersalah memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk mengenakan kostum tikus seorang Di saat itu juga terdengar suara sang kucing yang berkata bahwa ia akan tertidur ketika punggungnya digaruk Dan betul saja tak lama setelah menggaruk punggung sang kucing-kucing itu pun akhirnya tertidur pulas Bukannya buru-buru memasukkan bola Para pemain malah meributkan tentang siapa yang akan memasukkan bola ke dalam ring Mereka semua masing-masing ingin memasukkan bola tersebut Karena sepengalaman mereka di permainan pertama hanya orang yang menjadi MVP yang akan melanjutkan ke permainan berikutnya Keributan mereka yang semakin memuncak membuat kucing kematian kembali terbangun dari tidurnya Sang kucing pun langsung segera membunuh satu persatu para pemain Sesaat setelah itu Sun mendapatkan sebuah ide brilian Dimana ia ingin mengelabui sang kucing dengan membuat dua bola yang tertutupi oleh kostum tikus Tentunya yang satu merupakan bola kematian Sementara yang satunya lagi adalah bola basket yang asli Sang kucing yang melihat sekilas bahwa yang dipegang Sun adalah bola basket segera menghalangi Ichika yang seharusnya memegang bola kematian Akan tetapi Sun sudah memperkirakan hal tersebut Dan yang mengaget kan ternyata bola kematian itu ada di dalam bola basket yang dipegang oleh Sun Kalau kalian pikir ini tidak masuk tentu saja kalian salah Untungnya ada Takeru Amaya yang langsung berlari dari arah belakang sang kucing Permainan kedua pun selesai Tapi yang mengejutkan Takeru Amaya membunuh para peserta lain Ia menganggap bahwa hanya dirinya dan Sun yang berhak untuk melanjutkan ke permainan selanjutnya Awalnya Ichika juga ingin dibunuhnya hanya saja Sun bersikeras untuk melindungi Ichika Di saat yang bersamaan tentunya dunia digemparkan oleh kabar misterius mengenai kubus kotak yang sama sekali tidak bisa diidentifikasikan oleh pihak kepolisian maupun FBI, CIA atau apapun itu Dikatakan bahwa 10 juta anak SMA telah mati di dalam kubus tersebut Kembali lagi kepada Sun ketika terbangun ia kaget dengan kehadiran sosok wanita yang bernama Soko Takase Yang rupa-rupanya cewek tersebut adalah teman semasa kecil Sun sampai SMP Kok bisa ya kan? Berarti semua pemain yang selamat dari berbagai sekolah dikumpulkan menjadi satu di kubus misterius tadi Terdapat juga dua toko lainnya yang berasal dari sekolah yang berbeda Yang cewek ini bernama Yumi Taoka, seorang gadis ABG yang sangat takut dengan keadaan saat ini Sementara yang cowok tengil ini bernama Miki Nori Taira, bocah arogan yang sombong tapi sangat jenius di sekolahnya Permainan ketiga pun dimulai dengan masuknya 4 sosok boneka yang diberi nama Kagome Kagome Pemain pertama yang ditunjuk adalah si bocah jenius yang arogan Peraturan pada permainan kali ini sangat simpel sekali Dimana keempat boneka Kagome Kagome akan berputar searah jarum jam sembari menyanyikan lagu khas mereka yaitu Kagome Kagome Setelah lagu berhenti sang pemain harus menebak siapa yang berada di belakang dirinya Jika benar maka seluruh pemain yang tersisa di dalam ruangan akan langsung lanjut ke permainan selanjutnya Tapi jika salah menebak maka inilah yang terjadi Pemain selanjutnya yang ditunjuk adalah Yumi Tauka Sama seperti Miki Nori Taira Yumi sangat ketakutan dan tak bisa berpikir apa dimana dan siapa yang berada di belakang dirinya Alhasil ia diberikan eksekusi split sampai terbelah menjadi dua Sekarang giliran Sun menjadi pemain ketiga Seperti biasa boneka Kagome berputar-putar sambil menyerandungkan lagu Kagome Singkat cerita Sun berhasil menebak siapa yang berada di belakang dirinya dengan menggunakan cara yang sangat licik Ia merekam omongan salah satu boneka sehingga ia pun hafal urutan boneka-boneka Kagome tersebut Kekalahan boneka Kagome menghasilkan hadiah sebuah kunci Baru saja keluar dari ruangan terdapat seorang pemain yang dikejar oleh salah satu boneka Iblis Kagome Yang ternyata boneka tersebut hanya mengejar para pemain yang tidak bergandengan tangan Kebetulan saat itu Ichika selamat dari permainan kedua Namun ia tak memiliki pasangan untuk bergandengan tangan Untungnya Sun tepat waktu sehingga mereka pun sama-sama berhasil selamat Di lain sisi muncul sebuah patung besar dengan tujuh lubang kunci di daerah mukanya Yang ternyata mereka masih berada di dalam permainan ketiga Dimana kebetulan saat itu ke enam pemain yang berkumpul hanya memiliki empat kunci saja Eh tapi tiba-tiba sang pahlawan psikopat datang membawa tiga kunci lainnya Sehingga mereka pun berhasil membuka jalan menuju ke permainan keempat Di permainan kali ini para pemain akan dihadapkan langsung dengan seekor beruang putih Yang akan menjadi tantangan di permainan keempat Beruang tersebut akan terus memberikan pertanyaan kepada para pemain Jadi peraturannya para pemain harus menjawab pertanyaan dari beruang dengan sangat jujur Dan ketika ada yang berbohong maka mereka semua harus melakukan voting siapa yang melakukan kebohongan Tentunya yang di voting akan meninggoy Pertanyaan pertama adalah apa makanan kesukaan mereka Satu persatu dari mereka mulai bergantian menjawabnya Namun sang beruang mengendus bahwa ada seseorang yang melakukan tindakan kebohongan Beruang pun memberikan waktu selama dua menit untuk melakukan voting Terjadi perdebatan di antara mereka tentang jawaban yang sangat tidak masuk akal Contohnya adalah pria keriting yang satu ini Ia menjawab bahwa dirinya suka sekali makan seledri Karena tak ada pilihan lain semua pemain yang menganggap jawabannya tak masuk akal Segera melakukan voting kepada pria tersebut Pertanyaan kedua kembali diumumkan yaitu apakah mereka menyukai Takahata Sun? Ada yang menjawab iya ada juga yang menjawab tidak Lantas beruang pun kembali mencium bau-bau kebohongan Sebelum melakukan voting beruang melakukan tindakan provokator Ia mengatakan bahwa di antara mereka ada seseorang yang menjadi mata-mata sang beruang Dimana orang tersebut memang ditugaskan untuk melakukan kebohongan Akhirnya setelah perdebatan yang sangat lama diputuskan bahwa Shoko Takase adalah mata-mata daripada beruang Melihat darah Shoko Takase adalah manusia tentunya mereka semua tahu bahwa Takase bukanlah mata-mata beruang Yang jelas mata-mata beruang harusnya adalah alien atau monster sejenisnya Lalu sesaat setelah itu Sun tersadar bahwa pembohong yang sebenarnya adalah beruang itu Ia tersadar ketika tangan sang beruang berubah menjadi warna hitam ketika terkena darah Dari awal permainan sebenarnya semua peserta menjawab jujur Namun karena mereka tidak men-voting beruang maka pemain yang di-votinglah yang tetap harus dibunuh Sun berkata bahwa sebenarnya beruang ini bukanlah berwarna putih melainkan berwarna hitam Karena jawaban Sun sangat tepat maka permainan keempat pun selesai dengan very-very fast Sehingga cerita mereka berlima yang tersisa pun sampai kepada puncak akhir daripada game kematian Permainan kali ini diberi nama Mitorio Sika atau lebih mudahnya disebut tendang kaleng Dimana akan ada satu orang yang ditunjuk sebagai penjaga untuk mengejar keempat pemain lainnya yang harus berlari dan bersembunyi Jika tiga dari empat pemain ditemukan oleh sang penjaga maka penjaga akan menang Sementara jika pelari dapat menendang kaleng yang dijaga maka otomatis pelari akan menang Batas waktu permainan hanya sampai matahari terbenam Untuk menentukan siapa yang menjadi penjaga dilakukan sebuah undian cabut sumpit Dan yang terpilih adalah si Takeru Amaya Si kopet berdarah dingin yang hanya mementingkan kemenangannya seorang Permainan pun dimulai Tak butuh waktu lama Takeru berhasil mendapatkan satu persatu dari mereka Sesaat setelah itu ia juga berhasil mendapatkan Ichika di sebuah tangga loteng Dan yang tersisa hanyalah Sun seorang diri yang bersembunyi di dalam gudang Harusnya disini Takeru Amaya sudah menang Namun ia menolak Ia ingin mendapatkan Sun terlebih dahulu sebelum mengakui kemenangannya Akhirnya Sun pun keluar dengan menggunakan baju zirah besi Bukan tanpa sebab ia memakai baju tersebut Ia berencana mengikatkan dirinya dengan Takeru untuk melakukan lompatan ke arah laut Sehingga permainan tidak akan selesai Sun pun melompat ke arah laut disusul dengan Takeru yang ikut tertarik Eh tapi ternyata Sun kembali ke permukaan yang rupa-rupanya ia berhasil melepas baju zirah tersebut Takeru juga tak ingin kalah dan ia berhasil melepas kaitan yang mengikat di dirinya Mereka berdua pun berlari menuju ke arah yang sama Dan pada endingnya Sun yang berhasil menendang kaleng itu yang artinya Takeru Amaya yang kalah Namun kejanggalan baru mulai terjadi Usut punya usut pihak yang kalah tidak dibunuh Melainkan mereka semua diberikan es krim untuk merayakan habisnya game terakhir Masing-masing dari mereka mencicipi es krim buatan aliens sambil bercerita tentang indahnya hidup esok hari Tapi keindahan tersebut tiba-tiba saja sirna dengan fakta bahwa game masih berlanjut Game terakhir yang sesungguhnya bernama Keberuntungan Di mana pada tangkai es krim yang mereka makan terdapat sebuah penentuan apakah mereka akan melanjutkan hidup atau mati di game tersebut Sun dan juga Takeru Amaya menjadi saksi bahwa mereka adalah alumni game kematian part 1 Sementara para finalis lainnya yang berisikan Ichika dan dua cowok lainnya menjadi abu kenangan Film pun tamat Sun dan Takeru lah yang menjadi penguasa anak SMA sejagat raya Tapi masih banyak misteri yang belum terpecahkan seperti asal-usul permainan tersebut yang tidak mungkin tiba-tiba ada ngejlep gitu Terus cowok ini yang seperti mengenal sekali permainan tersebut dan mengapa ia mimisan setelah permainan berakhir Apakah di komputer miliknya ia mengendalikan para pemain seperti Edo Tensei gitu Atau ia adalah pencipta dari game tersebut Entahlah Yang pasti ingat kita harus tetap semangat menjalani hidup walaupun alur film membuat kita semakin redup Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sesulit apapun jalanmu jangan pernah berpikir untuk menyerah Karena kamu tidak akan tahu apa yang sedang menantimu di ujung perjuangan nanti Ingat ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan oleh orang lain tidak aman Berilah semangat yang lebih besar dari apa yang orang lain pikir itu membosankan Dan bermimpilah lebih tinggi dari apa yang orang lain pikir itu tidak masuk akal Saya Manggaul dan segenap tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata Dan banyak-banyak terima kasih buat kalian para mangers yang masih mau mendengarkan sampai akhir video Kami mengucapkan selamat tinggal sayonara kem seupain meledak Terima kasih telah menonton!